Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Arissa Sono, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di ruang kerja Pejabat Wali Kota Tasik Malaya, Dr. CK Virgoan Syah, SSTPME. Oke, terima kasih Pak CK sudah menerima kami di tempat ini. Sama-sama, Kang Adi, sehat-sehat selalu. Sehat, ya. Pak CK, kita akan banyak bicara tentang apa yang dikerjakan Pak CK selama beberapa bulan ini ya, hampir setahun ya? Ya, 7-8 bulan. Pak CK, apa yang menjadi fokus Bapak selama menjabat sebagai Wali Kota Tasik Malaya sekarang? Terima kasih, Kang Adi, dari Tribuners. Yang pertama mungkin kita coba mendeteksi apa sebenarnya permasalahan kota. Ketika kita identifikasi permasalahan kota, kemarin itu yang pertama kita ada masalah persampahan kemarin. Karena kota cukup motor kemarin sampai dengan kita hitung ada 48 titik sampah TPS liar yang tersebar di seluruh kota waktu itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Akhirnya kita bikin gerakan waktu itu dengan gerakan tasik-tasik yang berkolaborasi dengan TNI, PORI, dengan seluruh Bapak Bimda, dan seluruh OPD turun tangan. Seluruh OPD juga memiliki tanggung jawab pada titik-titik tertentu. Akhirnya, Alhamdulillah dari setelah evaluasi yang kedua kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, itu dari Pak Pelopan titik TPS liar yang existing saat ini sudah ditemukan tinggal sisa 2 titik lagi yang masih. Sisanya sudah hilang dari titik-titik tersebut. Banyak-banyak titik lah sebenarnya. Akhirnya yang kedua juga, tumpukan sampah yang di dekat Argasari, yang di Argasari depan SD juga sudah, Alhamdulillah sekarang sudah sangat kondusif. Anak-anak sekolah juga sudah bisa bersekolah dengan nyaman, dengan baik, dan tidak terganggu oleh bahwa. Jadi hari ini, kita memang pada waktu itu ada masalah persampahan tersebut, terus kemudian kita coba gerakan yang cukup masif waktu itu, melibarkan semua pihak, Alhamdulillah berhasil dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada permasalahan terkait dengan stunting. Kita cukup banyak stunting-stunting kita. Setelah diidentifikasi, dari total stunting sekitar 5.000, ada sekitar 1.730 anak stunting di kota Tasik Malaya. Jadi kita punya program ada beberapa level waktu itu. Level pertama kita identifikasi by name by address. Siapa yang anak-anak stunting tersebut. Setelah dapat datanya, kita gulirkan program yang namanya One ISN, One Anak Stunting. Yang satu ISN itu memiliki tanggung jawab terhadap minimum satu anak stunting. Minimum satu. Minimum satu anak stunting. Jadi, program itu sudah jalan 6 bulan dari total 1.730, by name by address saat ini sudah terentaskan dari stunting sekitar 845. Wah, cukup banyak. Cukup banyak. Alhamdulillah sudah hampir dengan 50% sudah terentaskan by name by address terhadap yang 1.720. Berarti satu ISN yang mendapat tugas itu mengawal sampai... Sampai dia, sampai lepas. Kalau ketika dia lepas dari stunting, maka setiap Senin, oleh karena itu setiap Senin, kita berikan pin bagi ISN yang sudah mengentaskan anak asunya menjadi anak stunting. Jadi, makanya setiap Senin itu pasti ada penghargaan bagi ISN yang sudah mengentaskan anak asunya menjadi anak. Lepas dari stunting. Nah, baru-baru ini, karena ingin lebih mempercepat progres itu, kita coba gulirkan kembali program yang namanya Damaskus. Damaskus. Dapur masyarakat khusus anak stunting. Jadi, tidak hanya diberikan makanan tambahan, tapi juga dimasakkan. Dibuat dapur umum, ya nanti diberikan makanan anak stunting ini setelah panjang 3 kali sehari. Jadi, sehari itu diberikan makanan. Bisa anaknya datang ke dapur, atau mungkin si dapurnya, tim dari dapurnya yang akan mengantarkan anak-anak stunting. Di wilayah-wilayah tertentu. Kalau berarti Damaskus ini bukan cara standart gitu ya? Artinya, ini secara tambahan untuk memastikan gitu? Ya, untuk mempercepat progresnya. Mempercepat, ya. Jadi, kemarin dengan one ISN, one ISN, one ISN, cukup banyak, tapi kita inap but not sufficient, katanya. Belum mencukupi, sehingga kita menaikin lagi dosisnya dengan, kita tidak hanya memberi makanan, tidak hanya memberikan makanan tambahan, tapi juga kita masakkan. Kita masak untuk diberikan sehari 3 kali kepada saya. Ada hambatan, Pak, dari lapangan ketika? Kalau untuk yang sudah masuk sini kan baru ya. Baru pasti akan ada hambatan, nanti akan kita temukan di jalan. Tapi, dengan komitmen yang besar dari seluruh OPD, tidak hanya OPD, bahkan dari pihak Kodim, pihak Pores, pihak RANU, juga support untuk program ini. Mudah-mudahan nanti beberapa para agniya juga ikut sertai. Kalau misalnya berjalan sesuai track-nya, sesuai schedule-nya itu, kapan, Pak, kira-kira yang 1.800 itu mentas standart? Saya sih berharap, saya berharap sih 3 bulan sampai dengan maksimum 6 bulan ke depan. Karena begini, anak stunting itu tidak hanya selesai dengan pemberian makanan tambahan. Karena makanan tambahan, kalau penyakit kormorbit yang mempel itu belum kita bereskan, juga nggak bisa. Misalnya, contoh dia TB atau dia lever. Ketika dia dikasih makanan saja, dia tidak akan selesai. Karena itu, kita harus bereskan dulu TB-nya. Kita harus bereskan dulu lever-nya dan sebagainya. Setelah itu, seharusnya turunlah dari dinas kesehatan untuk memastikan dia lepas dari penyakitnya. Ketika lepas dari kormorbitnya, baru kita masukkan tambahan untuk sehingga dia tidak stunting lagi. Emang kendala terbesar sih, biasanya kormorbit itu. Kalau dari data, Pak, Baduta ya? Baduta. Yang punya kormorbit berapa persen, Pak? Kalau angka persentase saya belum hitung ya, tapi cukup banyak. Jadi, yang sisa-sisa sekarang itu yang masih 50% dari Baduta tersebut, mungkin sekitar 10-20% tersebut. Mungkin ya, tapi nanti saya cek lagi kembali datanya. Tapi prinsipnya sih, tantangan terbesar. Jadi, sekarang ini beberapa para pejabat, bahkan para ASN yang memang getol sekalipun setiap hari dia datangin, kalau anaknya itu kormorbit, ya dia agak susah. Tapi kalau anaknya tidak kormorbit, biasanya dengan pemberian makanan tambahan, 3 bulan pertama dia sudah mulai berubah, 6 bulan dia biasanya sudah terentaskan dari stunting. Komorbitnya rata-rata TB, Pak? TB, lever, biasanya kebanyakan si 2 itu ya. Kalau dia, apa, BAB, itu kan sedikit-sedikit ya, tapi kebanyakan si TB sama lever. Pak, kembali ke masalah sampah, Pak. Saya dengar di bawah Bapak ada program yang pengumpulan sampah dari hotel-hotel atau apa. Kita punya program, kita punya gerakan, karena total sampah itu ada 220 ton. 220 ton. 220 ton sampah sehari. Sehari. Di kota Tasik Malaya ini. Jadi ada, dari 220 ton itu, 70 persennya itu adalah organik. Organik, ya. Jadi kalau kita ingin mengatasi masalah sampahnya, harusnya kita bereskan yang 70 persen dulu nih. Walaupun kita juga tidak bisa menampikan yang 30 persen, yang sampah argonanik, plastik maupun kertas. Tapi saya ingin yang menyelesaikan 70 persen, oleh karena itu kita sampaikan gerakan yang namanya gerakan olah sampah organik. Gerakan olah sampah organik. Yang disebut dengan gusu. Gusu ini tim yang kemudian sistem dengan aplikasi juga, dia, yang pertama tugasnya dia mengembangkan berbasis masyarakat untuk pengolahan sampah organiknya dengan menggunakan magot. Jadi budidaya magot. Budidaya magot itu disiapkan di level-level masyarakat. Nanti tim gusu akan membantu dari sisi pembibitannya. Tim gusu juga akan membantu dari sisi pakannya. Tim gusu juga akan membantu dari sisi budidayanya. Bahkan tim gusu akan mensupport juga beberapa optiker-optiker yang siap untuk membeli hasil magotnya. Total hari ini sudah puluhan para peternak magot. Setiap hari itu ada, hampir setiap minggu itu ada peternak magot baru. Dan hingga sekarang itu kita sudah bisa mengolah sekitar 4 sampai dengan 5 ton. Sampah organik yang harusnya tadinya dikirim ke TPA, sekarang tidak perlu dikirim ke TPA, tapi dibuburkan dan dikirim ke peternak-peternak magot. Berarti kalau melihat potensi sampah sedemikian banyaknya, masih akan cukup besar peluang usaha di magot ini? Sangat besar Pak, sangat besar. Karena selama sampah organik itu masih besar, maka disitulah sumber pakan magotnya. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan tanah magot tersebut, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Karena optikernya sudah siap. Bahkan sekarang itu dari 25 ton kebutuhan per bulan, kita baru ready kemarin 1,5 sampai dengan 3 ton. Dari magot kering yang diperlukan. Dia bahkan minta 25 ton kering. 25 ton kering itu 3 kilo basah bisa jadi 1 kilo gram kering. Jadi masih jauh dari kebutuhan. Dari pengumpulan-pengumpulan sampah itu, apa persoalan yang muncul Pak? Yang pertama biasanya pemilahannya. Pemilahannya. Jadi masyarakat itu, kan sekarang kita kerjasama dengan para hotel, dengan restoran-restoran, dengan supermarket-supermarket, juga sudah kerjasama. Hanya saja ada beberapa titik yang belum divilah. Belum-belum divilah sehingga tercampur antara sampah organik sama anorganiknya, sehingga kita harus milah dulu nih. Jadi memang kami menghimbau seluruh pihak-pihak yang sudah kerjasama untuk setidaknya memisahkan sampah restoran, sampah makanan, atau dipisahkan dengan sampah-sampah plastik dan sebagainya. Dengan itu sudah sangat membantu. Nanti sampah organiknya dikelola oleh gerakan olah sampah organik ini, sampah anorganiknya. Nanti kita siapkan program untuk kelolaan sampah anorganik. Tepat CK menyiapkan berapa petugas untuk itu, Pak? Kita punya tim Goso itu ada tim satu, tim dua, ada tiga tim sekarang. Satu tim itu sekitar empat orang ya. Itu yang selalu berputar di Kota Tasik untuk mengambil sampah organik tersebut dan mengirimkannya kepada masyarakat-masyarakat tadi. Oh, berarti diambil, langsung dikirim ke... Diambil, dibuburkan dulu. Jadi diambil misalnya dari Cikrubuk, dari hotel-hotel, dibuat bubur dulu, bubur sampah, dimasukkan dalam tong, tempat tertentu, baru dikirim ke masyarakat. Oh, berarti proses pemubur, bikin buburnya itu ada di... Ada di saat ini, ada di Cikrubuk. Ada di Cikrubuk, ada nanti kita buat di beberapa tempat. Jadi dipul dulu, dibuat bubur, terus kemudian dikirim ke petani-petani malu. Karena lebih gampang kalau sebenarnya sudah dalam bentuk bubur, itu dimakan oleh para wakonnya. Kalau misalnya itu sudah... Targetnya berapa persen dari seluruh total sampah, Pak? Saya inginnya sih semua kalau misalnya. Cuma ini kan masih berproses, karena tidak semua masyarakat bisa menerima supporting ini. Tapi setidaknya ongoing progress. Hari ini kita juga punya kekuatan baru di Bangku Bumi sama di Cerang. Mudah-mudahan itu makin membesar. Semakin banyak. Kalau kita hitung-hitungan saya, kalau kita bisa perbanyak 10 kali dari sekarang, berarti kita sudah bisa... Kalau sekarang 5 ton, berarti kita sudah bisa menghentaskan sebanyak 50 ton saja. 50 ton, ya. Sampah organik itu sudah... 25 persen, ya? 25 persen sampah kita sudah... Sudah tidak perlu dikirim ke TPS, sudah tidak perlu lagi dikirim ke TPA. Dan ini dicatat. Jadi setiap pengiriman, sampah bubun ini kan dicatat di aplikasi gusuh. Jadi masyarakat sudah tahu hari ini sampah yang terserap berapa. Hari ini berapa total sampah yang sudah terserap, setiap program gusuh ini sudah berapa ton. Kalau di yang sekarang sedang dijalankan Pak CKH itu, ada nggak program, melanjutkan program yang sebelumnya sudah ada? Sebenarnya kan hampir seluruh program yang baik-baik itu kan dilanjutkan. Jadi maksudnya contoh, cuma hanya saja diperkuat saja. Diperkuat. Diperkuat. Dengan contoh misalnya yang sampah ini, saya melibatkan seluruh Prokopimda untuk ikut serta, gitu kan. Jadi ada tasik-sarga, tasik-sarga itu ada beberapa, dari Kodim, dari Brigit, dari Fores, ikut serta dalam posisi itu. Intinya memperkuat itu. Saya kira semua yang dilakukan juga melakukan kelanjutan dari pelaksanaan program berikutnya. Hanya saja perkuatannya. Karena hakikat dari seorang pemimpin kan itu melanjutkannya. Hakikatnya kalau ada 1 sampai 10, ya 1 sampai 3, nah makanya kita akan melanjutkan dari 4, 5, ke 6, maka dilanjutkan lagi dan seterusnya. Jadi dia berkesan ambungan. Bedanya paling ya penguatan-penguatan. Penguatan-penguatan ya, supaya ada akselerasi. Contohnya misalnya ketika pemberian makanan di stunting saja tadi tidak cukup, maka kita buatkan dapur dan seterusnya. Itu untuk mempercepat proses itu sebenarnya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya Damaskus ya, program Damaskus itu lebih banyak melibatkan warga ya? Betul, betul. Warga itu kunci utama. Karena ini kan bukan program 1-2 hari. Dia minimum 3 bulan. Jadi pemberian makan setiap sehari, 3 kali sehari itu kan harus dijaga motivasinya sampai dengan 3 bulan itu harus tetap jarang. Warga masyarakatnya mau, warganya ikut serta, setidaknya memberikan semangat, para agnia, para pengusaha, para swasta juga bisa ikut serta. Semua bisa ikut serta. Makanya kita akan memberikan data, mau bikin dapur di mana, kita akan support apa. Nah Pak, misalnya nih, ada satu lembaga, institusi swasta yang ingin terlibat dalam Damaskus itu. Mereka harus menghubungi siapa Pak? Nanti bagaimana prosedurnya? Ya, yang membidangi langsung itu di Dinas Kesehatan dan Dinas KB ya. Jadi bisa langsung ke Kepala Dinasnya, atau bisa langsung ke saya, atau bisa di kantor ini, juga bisa. Prinsipnya ini terbuka untuk siapapun. Boleh membuat sendiri di satu titik itu, bisa juga bergabung, dan lain sebagainya. Intinya kalau mau menghubunginya bisa melalui Kepala Dinas KB, di Dinas P3 KB ya. Pak, kalau saya seringkali berbicara dengan Kepala Daerah, kebanyakan mereka sekarang ini memprioritaskan program pengembangan wisata. Wisata. Ya, bagaimana dengan kota Tasik? Kota Tasik, saya kira sejak awal saya di sini juga sudah pertama program yang digulirkan adalah Kalender of Event Tasik Malaya, yang dikenal dengan COET. Yang di seluruh, dipajang di seluruh hotel, kita punya kalender sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu siapapun akan melihat, oh tanggal saya tanggal ini, dia mau kemana bisa kemana saja, Kalender of Event Tasik Malaya. Baik itu skala nasional, skala regional, maupun skala kota Tasik. Itu kalender of Event. Nah, kita juga galakan beberapa event-event yang sifatnya nasional, yang mendukung orang-orang untuk datang ke kota Tasik sebanyak mungkin. Contoh misalnya, kemarin kita lakukan event-event seperti lomba-lomba drug risk yang level nasional, terus kemudian risk-risk, terus kemudian lagi off-road, lagi juga, terus lagi kemarin yang Grand Prix juga. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifat nasional kita, sebanyak mungkin kita selenggarakan, maka otomatis hotel kita bisa penuh. Terus kemudian UKM kita bisa berkembang, perekonomian juga bisa. Dan masyarakat juga bahagia karena ikut serta dalam proses nonton. Kalau dari sektor pariwisata, Pak, apa yang sekarang masih dibutuhkan, yang belum ada di terastasi? Jadi saat ini kita butuh konektivitas. Sejuruh saja, karena konektivitas itu kita sekarang masih terkendala terhadap perhubungan udara. Jadi kalau ada investor yang mau masuk terkait dengan investasi, karena sekarang sebenarnya dari pihak CityLink sudah siap, kalau itu terhubung maka lebih gampang. Orang dari Bantuan, dari Jakarta datang ke Tasik cuma 45 menit. Kalau sekarang kan kita sebenarnya Jakarta bisa sampai tujuh jam. Menjadi konektivitas udara dari Jakarta ke Tasik. Itu mungkin rektor utama. Kedua mungkin konektivitas antara agenda. Jadi agenda satu dengan agenda yang lain, dari kalender of event Tasik Malaya itu, event-event wisata itu bersambung. Jadi tidak menumpuk pada satu titik, dia juga bisa bersambung. Jadi sepanjang hari itu ada. Oke. Ada peran, ada gubernur kap, nanti besok ada lagi oleh kota kap, nanti minggu depan lagi ada. Tidak boleh istirahat yang penting. Tidak boleh istirahat. Tidak boleh istirahat. Tidak ada event terus. Sehingga orang yang datang ke Tasik tidak hanya ingin di Tasik, cuma walaupun dia kerja juga dia bisa meniwati wisatanya. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan buat warga Tasik? Silakan. Yang pertama, saya terima kasih kepada seluruh warga Tasik yang sudah men-support seluruh program-program pemerintah kota Tasik. Mari kita berkolaborasi, tidak hanya bersinergi, tapi berkolaborasi bersama-sama, mewujudkan kota-kota yang kita cintai ini biar semakin bersih. Yang kedua, kita juga bisa berkolaborasi dalam mengentaskan stunting di kota Tasik. Kita juga berusaha semaksimum mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan di kota Tasik Malaya. Dan semua program-program yang ada di kota Tasik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kenapa tidak? Kenapa? Karena kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Jadi, kami ini akan bisa cepat tercapai apabila kita bersama-sama. Oke. Terima kasih Pak Jekah. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman semua. Dan salam juga buat tribuner semua. Terima kasih. Demikian tribuner sepahawancara kami dengan pejabat wali kota Tasik Malaya, Dr. Jekah Virgo Wansyah. Beliau sudah menyampaikan beberapa program yang sangat inspiratif yang mungkin bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Misalnya yang di soal sampah dan penanganan stunting. Saya kira itu dulu. Nanti kita akan bertemu lagi dalam wawancara yang sama dengan tokoh dan tema yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Salam. Terima kasih.